Satuan Dinas Jawatan Jajaran Korem 081 di Rotsah Jaya terus melestarikan bangunan jagar budaya yang menjadi daerah pengawasan TNI Angkatan Darat. Kerja bakti dilakukan untuk membersihkan area Bosbo dan rumah tahanan militer. Kamis pagi, Jajaran Korem 081 di Rotsah Jaya serta Kodim 0803 Madiun melakukan kerja bakti membersihkan area Bosbo di Jalan Diponegoro, Kota Madiun. Bangunan di area Bosbo ini merupakan salah satu jagar budaya yang menjadi daerah pengawasan TNI Adi. Selain Bosbo, kegiatan serupa juga dilakukan di area rumah tahanan militer atau RTM di Jalan Amatiani, Kota Madiun. Kasdim 0803 Madiun, Mayor Arhanud Wahyu Susilo Wibowo mengatakan, dua bangunan jagar budaya akan terus dipertahankan. Apalagi di kawasan Bosbo, dulu merupakan asrama Batalion 508 yang ditempati puluhan tahun oleh anggota sejak tahun 1950. Peruntukan ke depan bangunan Bosbo dan RTM yang masuk teritorial Kodim 0803 Madiun ini masih menunggu keputusan dari Kepala Staf Angkatan Darat atau KASA. Kegiatan pagi hari ini adalah kegiatan korve pembersihan. Jadi di sini anggota TNI yang ada di Masjid ini kita kerahkan ke sini untuk melancarkan pembersihan dalam rangka kita menestarikan, menestarikan cagar budaya yang ada. Untuk cagar budaya ini akan kita rawat, akan kita bersihkan secara berkala untuk menjaga aset dari TNI Angkatan Darat. Kegiatan ini akan rutin dilakukan untuk menjaga aset TNI-AD tersebut. Kedepannya peruntukan bangunan dapat digunakan sebagai serana edukasi sejarah. Selain itu juga bisa dijadikan desinasi kunjungan di Kota Madiun. Griswanto, JTV Madiun